Pemirsa harga bawang dan sejumlah varian sayur di pasar Angso Duo Kota Jambi mengalami kenaikan. Hal ini berdampak dengan aktivitas jual-beli di pasar. Harga bawang merah dan sejumlah varian sayur di pasar Angso Duo Kota Jambi mengalami kenaikan. Hal ini berdampak dengan aktivitas jual-beli di pasar. Dikatakan oleh Kartini, pedagang bawang saat diwancarai pada Kamis 9 Mei 2024 mengatakan, hingga saat ini harga bawang terus taik signifikan. Yang mana saat ini berada di kisaran harga 40 ribu rupiah per kilo untuk bawang bombay dan bawang putih. 50 ribu rupiah per kilo untuk bawang merah. Kenaikan ini menurutnya terjadi sejak bulan Ramadan lalu dan terus mengalami kenaikan hingga saat ini. Lebih lanjut, Kartini mengharapkan agar pemerintah dapat mencari solusi terhadap kenaikan ini, karena berpengaruh dengan transaksi jual-beli di pasar. Kenaikannya itu diperkirakan berapa? Hampir sepaham ya. Misalnya harga 25 ribu rupiah, 50 ribu rupiah. Harga baru sepaham. Baru ngejak, 50 ribu rupiah. Baru ngejak dari berapa tadi, bu? Dari misalnya harga 25 ribu rupiah, 50 ribu rupiah. Per kilo? Per kilonya. Itu untuk varian bawang apa aja, bu? Yang naik? Bawang merah, bawang suki, bang bombay. Bang bombay, ya. Biasanya bang bombay ini harganya paling pantar harga 20 ribu rupiah. Sekarang harus menang. Seperan bak bolo, ya. Kalau pas kenaikan ini ada pengaruh nggak, bu, dengan masyarakat yang membeli? Bener, sangat pengaruh sekali. Tadinya orang mau hajatan, borongnya 10 kilo, bisa jadi 5 kilo. Karena harga bawang terlalu mahal. Baik bang suki maupun bawang bombay. Bagaimana, bu, harapannya untuk pemerintah ini, bu? Harapan saya untuk pemerintah bisa karena stabil harga bawang. Jangan seperti sekarang ini. Saat sekarang ini bawang terlalu tinggi harganya masyarakat, tinggi gerit. Yang tadinya beli 1 kilo jadi 1.4, bisa jadi 1.0. Jadi memang pengaruh dengan pendapatan itu selalu pedagang, bu, ya. Hal senara juga disampaikan oleh Sartina, pedagang sayur di pasar Angso Duo Jambi. Ia menuturkan saat ini sejumlah varian sayur mengalami kenaikan sejak awal Idul Fitri lalu. Seperti terung yang saat ini berada di harga 17 ribu rupiah per kilo. Lalu kacang buncis di harga 12 ribu rupiah per kilo. Sawi mie ayam menembus harga 20 ribu rupiah per kilo, yang sebelum Idul Fitri lalu berada di harga 12 ribu rupiah. Sayur kol 10 ribu rupiah per kilo. Sementara untuk kentang mengalami penurunan yang sebelumnya 15 ribu rupiah per kilo, saat ini menjadi 13 ribu rupiah per kilonya. Bu, kalau untuk sayur kita sekarang ini naik, turun, atau stabil, bu? Masih naik terus, bu, ya. Kalau sebelumnya harga berapa, bu? Sekarang kisarannya berapa, naik? Sebelumnya tuh... Sebelumnya ya murah ya, kadang-kadang dapatlah 4 ribu, 3 ribu. Sekarang kan nggak bisa, sekarang loganya labu udah 8 ribu. Sekarang turun kalau kentang 15 ribu, kan kemarin-kemarin 17 ribu, sekarang 15 ribu rupiah pun susah juga 15 ribu. Kalau untuk yang mengalami kenaikan tadi, apa aja bu, sayurnya bu? Semuanya ini lah, bungkit, wortel, 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 kan? Wortel kompok ini, wortel 12 ribu, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Ada pun untuk harga cabai merah diketahui mengalami penurunan, yang sebelumnya 46 ribu rupiah per kilogram, saat ini berada di angka 36 ribu rupiah per kilogramnya. Begitu pula dengan harga daging ayam yang masih tergolong stabil di harga 35 ribu rupiah sejak idul fitri lalu.